Now, this is Linzuel Kwok, and as I said, a very big name in terms of... Atlet wushu andalan Indonesia, Linzuel Kwok, meraih medali emas nomor Taiji Kwan pada kejuaraan dunia wushu ke-14 di Kazan, Rusia, Minggu 1 Oktober 2017. Linzuel mendapatkan medali emas setelah meraih poin 9,67. Atlet 26 tahun ini mengungguli Trantu Khanli dari Vietnam dan Saito Shiho dari Jepang yang masing-masing meraih medali perak dan perunggu. Selain medali emas yang dipersembahkan Linzuel, Indonesia juga sudah meraih tiga medali perak yang dipersembahkan Juita Niza Wasni dari nomor Nan Kwan, Ulaifi Ahmad dari nomor Chang Kwan, dan Edgar Xavier Marvello dari nomor Daushu. Bagi Linzuel, ini merupakan medali emas kelima yang dia dapatkan pada kejuaraan dunia. Pada kejuaraan dunia wushu ke-13 yang berlangsung di Istora, Jakarta, 14 hingga 18 November 2015, Linzuel meraih medali emas nomor Taiji Kwan dan Taiji Jian. Sedangkan pada kejuaraan dunia ke-12 di Kuala Lumpur, Malaysia, 1 hingga 5 November 2013, ia meraih medali emas dari nomor Taiji Jian. Linzuel kali pertama meraih medali emas kejuaraan dunia di Toronto, Kanada. Pada event yang berlangsung 25 hingga 29 Oktober 2009 tersebut, ia meraih medali emas nomor Taiji Kwan. Terima kasih. 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 Terima kasih.